Assalamualaikum kawan semuanya, jumpa lagi di Bas Abdullah channel tempat Anda bisa menemukan inspirasi dan pengetahuan seputar aktivitas harian yang penuh mana disini kami tidak hanya membagikan cerita ataupun edukasi tetapi juga berbagai tips dan trik yang telah kami pelajari dari pengalaman langsung di dunia konstruksi dan pembangunan rumah setiap video dirancang untuk memberikan Anda wawasan mendalam tentang bagaimana mewujudkan rumah impian yang nyaman dan mengantisipasi masalah terutama kebocoran di area, teras, depan, mandi, dua, tiga, balkon, ataupun kamar mandi pernahkah Anda merasa frustasi karena masalah seperti kebocoran yang rusak penyamanan rumah? kami mengerti betapa pentingnya memiliki rumah yang aman dan nyaman, itulah sebabnya melalui video-video ini kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi setiap aspek penting dari proses pembangunan rumah mulai dari budasi yang kokoh hingga atap dan yang tahan cuaca kami juga akan berbagi berbagai tips ini praktis untuk menjaga masalah seperti kebocoran yang bisa merusak interior rumah Anda jadi pastikan Anda menonton sampai akhir karena setiap video kami penuh dengan informasi berapa yang membantu Anda menghindari kesalahan umum dalam membangun rumah dengan menggugut dengan mengikuti channel ini Anda tidak hanya mendapatkan edukasi tetapi juga pengetahuan yang dapat langsung diterapkan untuk membuat rumah Anda lebih nyaman dan aman sebelum memasakkan graniknya apalagi memakai ukuran besar dan bermotif yang tentunya harganya tidak murah lagi dan graniknya sudah siap di depan kamar mandinya berukuran 160 cm x 3 meter 20 cm alangkah baiknya dibastikan dulu lantai dak betonnya buat antisipasi rembes atau kebocorannya terutama di lantai 2, 3 dan seterusnya karena kalau tidak dilapisi water profit jenis membran seperti di video sebelumnya bisa fatal lagi banyak pelapun bisa rusak instalasi listrik bisa consulating apalagi biaya perbaikannya tentu bisa mengurangi anggaran belanja teman-teman selanjutnya edisi kali ini memakai jenis lapisan anti mencur tidak dengan video sebetulnya yang cukup diules sebagai kuas kuas saja kali ini membutuhkan gas LPG buat membakar sambungan mitra itu sendiri karena asmal jadi harus dipanaskan atau dibakar tetapi cara mengurangi spalanya tidak seperti di jenis lapisan teman-teman memakai seledir atau alat beran yang lain bisa rubuh rumahnya cukup dipanaskan saja seperti di video ini dan membran satu bulunya berurang 1 x 10 meter dan ketebalannya 3 mm ada banyak juga jenisnya tergantung serinya ada yang 5 mm ada yang 7 mm tahap selanjutnya setelah rata dan kering perlu di tes dulu dengan cara direndam minimal di carry atau lebih lebih lama lebih bagus untuk memastikan tidak ada tedesan atau rempesan airnya terima kasih telah menonton! 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 baru kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video selanjutnya dan boleh dong di single tombol subscribe-nya atau minimal like saja sudah alhamdulillah biar lebih semangat dalam mencari bahan kontennya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih